Halo salam sejahtera semua selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita hiburan terkini dalam negara ini hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang saya petik daripada satu sumber sebelum saya teruskan perkongsian berita ini seperti biasa jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini tanda support anda batu channel ini supaya dapat berkembang dengan baik dari semasa ke semasa dan kepada subscriber channel ini terima kasih semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan digunakan rezeki anda nah tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perkongsian pada hari ini apabila petizen seronok sangat lihat Datuk Yusuf Haslam bawa tour kandang haiwan ternakan Darul Haslam bagi penduduk sekitar taman dan melawati Darul Haslam bukanlah satu nama yang asing karena ia merupakan tempat tinggal pengadal pengadal terkenal tersohor yaitu Datuk Yusuf Haslam dan ahli keluarganya baru-baru ini intern di syarikatnya yaitu scope production telah datang ke rumah beliau sangat besar dan luas untuk membuat sedikit video hello guys hari ini ada budak-budak dan duduk sibuk nak ikut saya nak tengok kebun saya kambing-kambing dan juga ayam ikut saya belak selor Yusuf Haslam oleh karena Datuk Yusuf Haslam berada di kawasan tinggi kesemuanya intern itu di bawah menuruni tangga-anak tangga yang tinggi dan cerun sebelum sampai ke tempat ingin dituju tempat pertama yang Datuk Yusuf Haslam tunjukkan adalah gelanggang bin binten yang sering digunakan untuk bermain bersama anaknya samsur pada masa yang sama ia juga digunakan menjadi tempat penggembaran film sembilu dan juga seri drama television sembilu kasih sekitar dalam beberapa tahun ketika dahulu pada tahun 2003 kemudian beliau membawa ke semua intern yang pergi ke kandang kambing dan dua reban ayam yang berada di dua arah berbeza menurut Yusuf Haslam dahulu jumlah haiwan ternakannya lebih banyak daripada apa yang intern lihat pada ketika itu namun sejumlah besar sudah disembeleh sebelum ini selepas itu pengarah terkenal itu juga membawa mereka menuju ke sebuah alaman yang agak luas yang terletak di atas sebuah rumah disitu disediakan meja dan kursi untuk menikmati pemandangan di sekitar kawasan melewati dan ampang ini rumah anak saya yaitu Faizal abang kepada samsur dalam selamat hada ujar Yusuf Haslam pada akhir video itu Yusuf Haslam berharap ke semua anak-anak lelaki nya berjaya dalam kehidupan sehari mereka siapun sudah berada di hujung usia walaupun dia hujung usia Insya Allah saya teruskan perjuangan saya selagi saya sehat selagi saya mampu kekuatan itu akan datang daripada sokongan anak-anak datin adik-beradik peminat-peminat film kawan-kawan rakan seperjuangan pekerja-pekerja dan muda-muda intern kuat makan kata Yusuf Haslam sebelum abilu pendek itu ditamatkan pada ruangan komen itu kerata-rata netizen turut mendoakan kesejahteraan buat datuk Yusuf Haslam dan juga seluruh keluarganya dapat terus menghasilkan karya-karya film terbaik pada masa hadapan dan sementara itu baru-baru ini tulang video anaknya samsung Yusuf tenang mengenai situasi kereta mewanya berasap anda boleh lihat di video daripada channel ini dan antara komen-komen daripada netizen daripada samsuzi memberikan komen bahwa sukses selalu daripada amin Alhamdulillah steady datuk daripada ajaib pula semoga panjang umur dan diberikan kesehatan yang baik daripada aura Alhamdulillah semoga datuk dan datin dikurniakan dan kesehatan yang sehat amin kata mereka dan daripada Nur Zarya Alhamdulillah syukur kepada Allah semoga bertambah rezeki bertambah rezeki dengan hasil kebun dan ternakan itu mudelak katanya jadi saudara dan saudari semua itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda jangan jangan lupa like dan komen dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan selanjutnya hanya dalam channel ini dan kepada anda yang sudah subscribe channel ini yang selintiasa support channel ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan apa juga pekerjaan yang anda lakukan semuanya memperolehi hasil yang baik dan kepada anda yang belum subscribe channel ini anda boleh bantu channel ini subscribe channel ini ya sekian dan terima kasih jumpa lagi semua selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih